Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Wa sallallahu wa sallama ala Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri Wahlul uqdatan min lisani Yafqahu qawli amin Para hadirin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT Kita masuk pada acara inti Pada acara kita yaitu Acara dawrah al-ilmiyah fi fiqhil wakaf Atau kupas tuntas permasalahan wakaf Dan kepada beliau kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Al-Habib alwi bin alwi bin alwi bin alwi bin alwi bin muhammad bin uqsin al-habshih Mudir ma'had Dan juga para satid Juga para undangan Peserta dawrah pada pagi hari ini Sebelum saya mulai Saya akan memberikan gambaran materi yang saya sampaikan Saya akan menyampaikan materi pokok-pokok Karena tidak mungkin saya sampaikan semuanya Kemudian setelah itu Saya berikan waktu kesempatan untuk tanya-jawab Seputar materi yang telah saya sampaikan Jadi mohon pertanyaan nanti Berkaitan dengan yang saya sampaikan Karena bertahap Mudah-mudahan bisa sampai selesai semuanya Yang kedua Permahasan masjid ini Memang sangat penting Sekiranya saya cerita Saya menulis buku tentang masjid dan wakaf ini Sebetulnya sasarannya adalah untuk Para pengurus masjid Jadi waktu itu Saya di pengurus cabang Endogabat dan Pasuruan Itu banyak Keluhan di masyarakat Banyak masukan Pengurus-pengurus masjid ini Seringkali di dalam Mengambil kebijakan-kebijakan itu Kurang pas dengan Aturan-aturan yang terdapat dalam fikir Karena memang Di zaman sekarang ini Orang akan cenderung melihat Baik itu dari perspektif kita Bukan dalam perspektif syariah Jadi kadang-kadang ini baik ini Menurut kita Tetapi secara-cara tidak benar Begitu punya orang Jadi Banyak sekali masjid-masjid dan masjid-masjid yang dikelola Kelihatan salgur maju Sangat maju sekali Saya pernah ada Ada masjid itu Sampai memiliki Punya klinik Punya berbagai macam Lembaga-lembaga lain Maju Sangat maju sekali Tetapi di dalam pengelolaannya itu Kurang pas Banyak penyimpangan-penyimpangan yang tidak tepat Dalam Menurut pandangan syariat Ya karena memang benar Menurut manusia kan belum tentu benar Menurut agama Kadang menurut kita baik Tapi tidak benar Contoh kecil misalnya Solat Solat kan Solat khayurun maudu Siapa yang bilang Solat tidak baik Tapi kalau solat Pada saat Waktu al-karohah kan haram Saya sering menjentukan begini Ketika solat jumat Ada jamaat datang Kemudian Dia tidak ketempatan Bagian di masjid Ada di luar Pas khotir sudah yang khutbah Maksudnya apa yang maksudnya Beber sejadah Solat Allah Akbar Niat Kobliyah Jumat Padahal itu Tidak boleh Tidak ada saat khotir sudah yang khutbah Bolehnya itu kan Kalau masuk ke masjid Baru digabung dengan Solat hamid Baru boleh Jadi kan Niatnya di dalam Solat Solat Di luar juga ikut juga Kenapa Di dalam kok boleh Kami kok tidak boleh Ya karena Kalau di dalam bisa Gabung dengan Masjid Kalau di dalam Masjid Masjid kan tidak ada Ini karena orang awam Jadi banyak Baik menurut manusia Belum tentu Baik menurut kita Sehingga sejakan seperti Sujud Kadang-kadang kalau Sujud syukur itu Balbalan Ngelebok nogul Susukur Kan baik maksudnya Tapi caranya Tidak bisa Kasian Maka Kemudian BCNO Menugaskan saya Untuk Membuat buku Singkat sekali Untuk Pegangan Para Tamir-tamir masjid Yang di dalamnya Berisikan pokok-pokok Yang sering diabaikan Yang sering tidak diperhatikan Supaya menjadi Perhatian Kemudian Dicebarkan Alhamdulillah Di cabang masuluan itu Setiap ada rutin Jadi keliling Dikumpulkan Masjid ini sekian Dikundasukan Kemudian Kemudian Saya datang Untuk menyampaikan Itu Tentu dengan singkat Setelah itu Berkembang Kemudian Menjadi Kita kaji lagi Di pondok-pondok Mesantin Istri Kiri juga Pernah Di Sunya Salafia Di rumah Juga pernah Ini maksud saya Supaya agar Kasian Jadi Apa namanya Rata-rata Pengurus masjid Mereka Tidak mengerti Apa yang menjadi Harus dilakukan Dan apa yang Tidak dilakukan Karena ukurannya Menggunakan perspektif manusia Bukan dalam ukuran syariah Baik Saya mulai dari Pengurus masjid dulu Masjid Apa itu masjid Ini penting Karena Saya pernah Ikut Musa Robosul Masail Tingkat nasional Pertama di Makassar Kemudian Dilanjutkan di Jakarta Itu Memerumuskan Apa itu masjid Dan apa itu Musalah Karena Ini penting Saya sampaikan Karena Ada Sebagian kelompok Yang menyatakan Masjid Musalah Tidak ada bedanya Masjidnya Masjid Masjidnya Musalah Musalah Masjid Malah saya pernah Berdebat dengan Salah satu Profesor Doktor Salah satu Profesor dokter Di UI Jakarta Oh tidak ada Bedanya Itu Ini Profesor Di kitab Iana Tolibin Baca Oh iya Kok ada begini Saya mikir Dalam Ini profesor Kata Iana Jadi Penting Baik Saya mulai dulu Masjid Apa itu masjid Masjid itu Dari kata Sajadah Masjid itu Kalau secara Halnya Tempat sujud Nah secara Harfiah Masjid dan Musalah Sama Musalah Tempat Solat Masjid Tempat Sujud Namun Dalam Pengertian Dalam Fikir Tidak Sama Ada Masjid Ada Musalah Kalau Sudah Tidak Sama Tentu Rentetan Hukum Juga Tidak Sama Masjid Ada Tempat Yang Diwakafkan Menjadi Masjid Yang Perlu Kita Garis Bawa Yang Pertama Tempat Maka Masjid Harus Berupa Tempat Nah Tempat Ini Bagaimana Tempat Ini Harus Tempat Yang Permanen Atau Semi Permanen Baru Baru Ini Ada Produsen Masjid Portable Jadi Di Jepang Itu Atas Pesanan Saudi Arabia Itu Ada Pesanan Masjid Portable Indonesia Sudah Masjid Sudah Masjid Jadi Ada Mobil Jepang Itu Membuat Mungkin Pernah Di TV Jadi Masjid Besar Bisa Dilapangkan Ada Jeding Bagus Tujuannya Jadi Nanti Akan Parkir Di Pinggir Mall Di Tempat Masjid Portable Nah Pertanyaannya Boleh Diwakaf Jadi Masjid Sehingga Kalau Masjid Boleh Etikaf Masjid Di Dalam VG Masjid Itu Tempat Yang Permanen Atau Semi Permanen Minimal Ada Mangkul Huiru Mangkul Kalau dalam VG Mangkul Huiru Mangkul Ikor Huiru Mangkul Jadi Kalakor Seperti Akor Maka Masjid Tempat Yang Permanen Atau Semi Permanen Permanen Bisa Bangunan Bisa Tanah Maka Masjid Tidak Harus Berbangunan Sebetulnya Masjid Bisa Berupa Pokok Tempat Yang Permanen Meskipun Hanya Lamparan Tanah Boleh Nanti Saya akan Jelaskan Misalnya Ada Lamparan Tanah Sekian Yang punya Mengatakan Meskipun Ada Bangunannya Meskipun Hanya Berupa Lamparan Tanah Begitu Waktu Saya Membah Masjid Berdebat Soal Masjid Lamparan Tanah Masjid Masjid Bangunannya Ini Sang Profesor Mengatakan Dia Mengutip Dari Buku Bukunya Wahabi Yang Dipakai Jadi Ada Di Wahabi Ada Ada Kajian Mengenai Masjid Musallah Bukan Kitab Al-Sunnah Pak Profesor Jadi Mas Ada Masjid Berupa Hamparan Jadi Kita Begitu Masjid Tidak Harus Berupa Bangunan Bisa Berupa Hamparan Misalnya Ini Ini Tanah Syakof Kan Jadi Masjid Meskipun Ada Bangunannya Jadi Kalau Ada Orang Masuk Kesitu Etikah Boleh Kalau Ada Orang Jureb Tidak Boleh Duduk Situ Ada Sapi Tidak Boleh Sapi Tidak Boleh Karena Menjadi Masjid Sudah Masjid 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 Bangunan Tanpa Tanah Juga Bisa Ada Misalnya Seperti Sekarang Di Apartemen Apartemen Itu Atau Di Mal Apartemen Sekarang Perumahan Sudah Bukan Tidak Memakan Lahan Banyak Bisa Berupa Apartemen Ada Satu Ruangan Masjid Boleh Satu Ruangan Bawah Tidak Atas Tidak Bawah Jeding Bawah Wisi Misalnya Ini Masjid Atas Boleh Tidak Apa Karena Ini Sudah Menjadi Tempat Yang Permain Bangunan Permain Meskipun Tanahnya Bukan Masjid Jadi Masjid Itu Tidak Harus Ada Bangunannya Dan Tidak Harus Tidak Harus Sekaligus Dengan Tanahnya Bisa Tanahnya Tanah Masjid Ya Sekaligus Bangunannya Bisa Bangunannya Bangunan Masjid Ya Tanahnya Bukan Malah Di kitab Itu Diterangkan Begini Kalau Ada Orang Pinjem Tanah Bangun Masjid Boleh Masa Pinjem Tanah Yang Buat Apa Mau Tak Bangun Masjid Disitu Boleh Tidak Apa Kalau Yang Punya Ngizini Maka Bangunannya Masjid Tanah Pinjam Boleh Malah Ada Lagi Bagaimana Kalau Misalnya Ada Orang Gosop Tanah Di Masjid Masjidnya Sah Tapi Gosopnya Intinya Masjid Tidak Harus Sekaligus Dengan Satu Paket Dengan Tanah Dan Masjid Juga Tidak Harus Ada Bangunannya Yang Penting Tempat Yang Permanen Atau Semi Permanen Semi Permanen Itu Bisa Masjid Berupa Kalau Di Jawa Timur Namanya Cangkruk Apa Cangkruk Itu Bisa Cangkruk Itu Pering Bambu Ditancapkan Tancapkan Kayak Gardu Ditancapkan Terus Kemudian Diwakufkan Masjid Seorang Masjid Jadi Bambu Ditancapkan Tancapkan Kemudian Jadi Bangunan Cangkruk Itu Tidak Permanen Kayak Kasih Tapi Asalkan Mancap Ketan Lagi Mancap Semi Permanen Kemudian Setelah Diwakufkan Diangkat Boleh Dimindah Boleh Oleh Karena Itu Sebenarnya Membahas Ini Tips Untuk Memperbanyak Ibadah Yatikaf Karena Yatikaf Itu Besar Pahalanya Mani Atakafaf Wa Konakotin Karena Kaatkin Samatin Beransi Yatikaf Sekira-kira 20 menit Seperti Masanya Orang Memerah Untak Susu Susu Unta Itu Dapat Pahala Sama Dengan Dengan Su Buddha Itu Besar Pahala Yatikaf Maka Kata Pahal Ulama Untuk Memperbanyak Atikaf Gampang Masjid Semu Tidur Bahala Minta Syafie Ulama Menghancurkan Begini Kamu Punya Sajadah Sajadah Kemudian Dipaku Empat Satu Dua Tiga Empat Dipaku Dulu Dipaku Mengatakan Wakaf Masjidan Kenapa Sudah Semi Permandim Sudah Karena Sudah Dipaku Setelah Itu Copor Lagi Pakunya Dibawa Ini Berarti Ngendong Masjid Pak Kemudian Ditaruh Kamar Berduduk Tidur Taruh Di kasur Tapi Ini Ini cara untuk merubahnya etikaf agar supaya bisa etikaf di rumah di rumah ini tapi keadaan khilaf ini untuk sebagian ulama jadi intinya Masjid harus tempat yang permanen atau semi-permanen ada pun yang portable tidak sah beberapa waktu yang lalu saya lupa setahunnya lalu pernah kita bahas dalam musuh Masail ya ketika tren ada Jepang memproduksi mobil apa masjid portable itu dibahas oleh dalam musuh Masail tidak menemukan ada pendapat yang memperbolehkan masjid portable di belu istihat lagi mungkin bulu ada mustahitnya di dalam empat madhab semua mengatakan masjid sepanjang yang saya tahu itu harus permanen tidak ada yang portable jadi kalau misalnya apa ada mobil tadi itu ya jubuan masjid ya masjid-masjidan lah masjid secara luhotan warangkali bukan masjid secara syaraan yang kedua tempat jadi satu tempat kedua yang diwakafkan menjadi masjid ini penting jadi tempat yang diwakafkan menjadi masjid dengan demikian semua masjid pasti wakaf tidak ada masjid itu milik pasti wakaf kalaupun to masjid itu ada terkait nama seseorang itu hanya mungkin untuk apa supaya mengingatkan ijazahnya ada masjid Abdurrahman misalnya masjid toha itu hanya nah bukan berarti milik pak toha tapi masih diwakafkan oleh karena itu kajian masjid itu tidak akan terlepas dari wakaf maka kajian masjid pasti wakafkan dengan sudah kenapa setiap masjid pasti wakaf tidak ada bukan wakaf oleh karena itu ketika masjid itu diwakafkan maka yang perlu disadari maka ikatan antara wakif dan masjid yang objek yang diwakafkan maukuf itu sudah tidak ada ikatan milik sudah sudah bukan milik hanya saja wakif itu punya hak untuk menyatakan syartul wakif ketika menyatakan akad sehid wakaf ini penting karena banyak orang yang salah 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 memahami di masyarakat saya tidak kalau di sini kalau di daerah jahat timur itu seringkali pengu keluarga wakif kalau sudah meninggal wakifnya atau wakif sendiri itu masih merasa memiliki itu masih timbakku biar diku karena merasa memiliki maka dia mengatur orang ajar masjid diku bentuk pengurus ke izinaku masih bagus karena dia merasa punya memiliki nah disitu seringkali ada masalah ada problem padahal wakaf masih wakaf kalau sudah wakaf selesai tetapi wakif itu nanti punya yang dikasih akan nanti dalam nadir ada ada secara umum tidak ada ikatan sudah maka tidak boleh intervensi selama dia bukan menjadi pengurus kalau merasa ada masalah tapi kalau dia merasa memiliki menguasai tidak benar karena sudah diwakafkan wakaf itu melepaskan dan pemilikan sudah bekerja miliknya dia dengan demikian kajian-kajian masjid itu pasti tidak akan terlepas daripada wakaf maka dalam buku saya kan wakaf masjid dan madrasah karena bicara masjid pasti bicara wakaf Oleh karena itu nanti kalau waktu masih mungkin kan sedikit akan setelahkan mengenai berbagai macam salah-salah wakaf secara umum kalau lengkap tidak mungkinlah waktunya baik ini masjid jadi dengan demikian masjid adalah tempat permanen atau semi permanen yang diwakafkan dan diwakafkan menjadi masjid menjadi masjid punya wakaf tapi wakaf menjadi masjid karena masjid sudah menjadi mustolah syari masjid sudah menjadi istilah syara karena sudah dinyatakan dalam Al-Quran kenapa kok menjadi mustolah syari kenapa karena ada kaitan-kaitan hukum yang berkaitan dengan buk'ah masjidiyah itu misalnya ada tashrik mengenai tahiyyatul masjid berarti kaitan dengan tempat ada tashrik mengenai i'tikaf berkaitan tempat ada tashrik mengenai tidak bulunya orang perempuan yang head atau yang lagi junub laki-laki junub untuk berdiam di masjid itu juga tashrik olehkan masjid menjadi satu mustolah syari sudah dengan demikian masjid jika dikatakan masjid syari ya ini sudah tempat yang diwakafkan menjadi masjid maka itu masjid dengan demikian kata musolah itu tidak tercakup dalam masjid kalau musolah apa kalau musolah tempat yang diwakafkan untuk sholat tempat yang diwakafkan untuk sholat itu belum tentu dia tempat itu ditashrikkan untuk dahiyyatul masjid untuk i'tikaf tidak maka di dalam fatul mu'in dikatakan kalau ada orang mengatakan saya wakafkan ini untuk menjadi tempat sholat atau musolah saya wakafkan kalau di kalau di sini biasa namanya musolah atau di jawa itu langgar ya ada musolah ada langgar langgar itu jawanya kalau di rumah itu saya bagi tiga ada ada musolah ada langgar wakaf ada langgar milik itu istilah ada di sana saya katakan di sini jadi kalau di sini kalau kalau musolah itu biasa cenderung di tempat umum itu musolah itu pun dibagi lagi ada wakaf ada tidak wakaf agak besar tapi tidak masjid ada langgar langgar itu musolah tapi biasa langgar itu lebih ke secara pribadi itu langgar lalu dibagi lagi ada neokaf ada tidak wakaf biasanya dipinggir-pinggir sawah itu ada langgar langgar apa namanya langgar wakaf tulisannya langgar wakaf biasanya untuk orang-orang yang ke sawah istirahat solusi itu biasanya nah itu semua masuk dalam kategori musolah tadi tempat yang disediakan untuk sholat jadi pemiliknya sengaja membangun tempat itu untuk menyediakan bagi siapapun yang sholat musolah dalam yang yang umum yang lazim kita temukan ada di sini itu tidak sama dengan yang ada di 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 timur tengah kalau di timur tengah itu musolah itu biasanya untuk digunakan dua ada musolah janazah dan musolah al-aid jadi kalau musolah janazah itu karena khurud min khilaf al-malik karena kalau dalam masjab maliki kan sholat janazah tidak boleh masjid maka mereka membuat musolah untuk tempat janazah sudah biasa di dekat kuburan maka ada orang sholah orang mati di makam di masjid itu kalau disana kalau disini tidak musolah itu biasanya tempat yang disediakan untuk sholat nah kalau diwakafkan maka menjadi wakaf kalau tidak maka tidak dengan demikian secara umum perbedaannya ini masjid dan musolah yang pertama perbedaannya kalau masjid masih wakaf tadi tidak ada masjid tidak wakaf karena kan masjid tadi tempat yang di wakafkan maka masjid pasti wakaf tidak ada gak wakaf tetapi kalau musolah itu ada wakaf ada milik kalau panjangan ke madura di madura itu bangkalan ke timur daerah sampang terutama itu hampir semua rumah di depannya itu ada musolahnya ya dibangun bang oleh miliknya mesti begitu itu sudah menjadi khas sana jadi bukan berarti wah ini kiai ini ada musolah di depannya siapapun pasti begitu biasanya untuk tempat sholat kemudian untuk nilatamu dan itu gak diwakafkan ya milik jadi kalau mati diwaris musolahnya itu karena gak diwakafkan itu lazim ada di daerah madura atau tadi langgar milik tadi jadi kalau istilah musolah dalam perspektif Indonesia di umumnya lazim ditemukan ada kalanya diwakafkan untuk tempat sholat ada kalanya tidak diwakafkan untuk tempat sholat beda kalau masjid masih wakaf sudah maka anda ada ceritanya masjid itu diwaris tidak ada pasti itu adalah wakaf kalau masjid waris ya kebangetan itu sudah itu tetapi pernah saya pernah di Surabaya itu ya tadi karena sengketa ya sengketa jadi bahkan kemarin di pasuruan tahun kemarin juga ada sengketa jadi sengketa mengenai wasjid katanya diwakaf atau tidak sehingga sebagian awas menuntut untuk diwaris kalau di Surabaya diwaris akhirnya itu di Surabaya itu pernah itu akhirnya diwaris karena tidak punya surat-surat wakaf tempatnya strategis tidak punya surat wakaf ahli waris tidak mengakui wakaf akhirnya kalah dan dibongkar diwaris jadi itu bertukuan ya karena soal administrasi yang kedua masjid itu dapat digunakan sebagai tempat etikaf dan disyariatkan etikaf bahkan dianjurkan etikaf tetapi kalau mushollah tidak ada mushollah etikaf di mushollah tidak ada meskipun wakaf jadi kalau duduk di mushollah niat etikaf tidak sah dengan demikian derajatnya masjid itu lebih tinggi daripada mushollah yahtiramnya lebih mulia daripada mushollah tidak ada mushollah kenapa kalau masjid disyaratkan untuk etikaf tapi kalau mushollah tidak ada oleh karena itu bagi orang yang masuk masjid disyaratkan sunat tahiyyatul masjid dua rokaat kalau tidak maka khilaful awla tetapi kalau masuk ke mushollah tidak ada solat sunat tahiyyatul mushollah tidak ada itu pasti masjid karena memang lebih muhtar masjid daripada mushollah nah oleh karena itu mushollah itu tidak harus terjaga dari orang yang berhadap besar beda masjid kalau masjid ada orang junub perempuan yang head atau nifas duduk diem di masjid kan tidak boleh tapi kalau mushollah boleh nah konon di jawa ini banyak dibangun mushollah-mushollah di kampung-kampung itu karena supaya orang-orang yang head perempuan yang head itu bisa ikut ngaji jadi maka dibuat langgar kalau ke masjid kan tidak bisa masuk kan maka dibuatkan langgar supaya ikut pengajian kalau ada ngaji Quran apa bisa masuk ke mushollah tadi karena kalau mushollah boleh meskipun dia head nah diantara lagi hukum yang terkait dengan masjid dan mushollah ini berkaitan dengan syaratu jamaah salah satu syarat sah jamaah dalam madrasyafi'i itu harus ada sambung antaranya makmum dan imam sekira ada istitrok ada bersambung bisa makmum bisa menuju kepada imam nah istitroknya ini kalau di masjid meskipun bizwirorin boleh kalau di masjid contoh begini ini masjid misalnya ini masjid di tingkat tingkat kemudian jamaah diatas tangganya di belakang boleh kalau masjid jadi meskipun istitroknya istitroknya menggunakan tangga tadi tapi izwiror karena ada di belakang kan kalau masjid sah kalau masjid tapi kalau mushollah tidak sah andai kata ini mushollah kemudian di tingkat di berjamaah kemudian tangganya ada di belakang maka tidak sah nah yang perlu diperhatikan dalam kaitan ini biasanya kalau kalau di pasruannya itu untuk memisah laki dan perempuan itu ditaruh pinggir bukan di belakang itu menggul sunat sebetulnya sunat bukan begitu yang sunat itu ada di belakang laki-laki di depan perempuan di belakang itu yang bagus tetapi kalau dipanggil begini maka apakah ini menghilangkan fadila jamaah tidak adalah khilaf ulama ada yang mengatakan takfutu fadila jamaah bisa mufaitun di fadila jamaah hilang fadila jamaahnya tetapi sebaik ulama lagi yang juga didukung oleh Al-Habib Umar al-Sofi dalam majmuk fatawanya menyatakan tidak hanya menggugurkan fadila soft tapi tidak menggugurkan fadila jamaah ya tapi tentu lebih rendah derajatnya nah biasanya kalau di pasuran itu untuk memisah laki perempuan itu begitu disekat di pinggir atau kalau disulu begini sama ya di pinggir pakai satir sini sebelah sini perempuan sebelah sini laki-laki itu muqlif sunnah ya lah apalah daripada kak jamaah daripada kak sholat lah apalah ya takut jamaah lah pokoknya nah yang perlu diperhatikan kadang ada satir itu mentok satir mentok sampai tembok sini tembok sini dan itu musolah bukan masjid pintu di belakang jadi ini misalnya ini pintu laki-laki pintu perempuan perempuan dari situ maksudnya kemudian ini satir mentok sini laki-laki sebelah sini kalau ini langgar maka tidak sah jamaahnya karena kelambu satir yang dimasuk mana istitrok sebenarnya dalam kitab i'anah atul mu'in kalau itu musolah tapi kalau masjid tidak apa-apa andai kata masjid di mentokkan sampai segini tidak ada celahnya sama sekali kemudian pintunya dari belakang asalkan dia bisa mengikuti gerakan imam maka boleh sah kalau itu masjid tapi kalau musolah tidak sah contoh lagi begini misalnya ini ini Pak Imaman kan ini Pak Imaman kemudian ini masjid di luar pintu namanya rohabah rohabah sampai sini pintu yang pinggir sini jamaah kemudian orang jamaah sampai ke sininya sampai ke baratnya pintu ini kalau itu masjid boleh tidak apa-apa kalau masjid sah meskipun kalau desek untuk belakang sini boleh kalau masjid tapi kalau musolah tidak boleh harus lurus pada pintu ini itu bedanya musolah dengan masjid nah kadang-kadang musolah di seringkali musolah itu dibangun di dek kemudian petangga di belakang asalkan kalau masjid sah asalkan tanggalnya itu masih ke dalam masjid tapi kalau tanggal di rumah masjid tidak boleh jadi di dek kemudian tanggal di luar sana sudah keluar masjid kalau begitu tidak boleh itu diantara bedanya masjid dan musolah nah yang terakhir tentang saya sering mendapat pertanyaan Ustadz ini musolah ini mau saya ubah jadi masjid musolah mau dirubah jadi masjid setiap ada orang tanya begitu saya mesti curiga ini mesti berikan Jumatan ini saya tanya kenapa Jumatan ya iya Ustadz karena tempat saya itu mau jadi Jumatan Ustadz terus kenapa kan Jumatan harus di masjid ada pemahaman orang awam Jumatan itu kalau tidak di masjid tidak sah Jumatan harus di masjid oleh karena itu kalau musolahnya itu mau dibuat Jumatan harus dibuat jadi masjid itu tidak benar jadi musolah itu Jumatan itu tidak harus dilaksanakan di dalam masjid Jumatan dimana saya boleh asalkan fihototil abniyah ada di dalam perkampungan bukan di luar pas perkampungan meskipun bukan di masjid boleh di masjid dilanggar juga boleh di musolah boleh di rumah orang boleh di lapangan boleh pokoknya di kandang sapi pokoknya boleh semuanya sah tidak apa-apa tapi yang lebih bagus di masjid hanya saja kalau dalam kampung itu ada masjid lebih dari satu jangan di pejumatan semuanya kata adut kecualitas syaratnya harus salah satunya nah masjid yang digunakan jumatan selanjutnya disebut dengan masjid jamek nah orang menangkap masjid jamek dianggap jumatan harus di masjid maka sampaikan tidak usah tidak perlu musol wakuf itu kalau sudah di wakufkan tidak boleh dirubah-rubah si wakuf masjid dirubah musolah tidak boleh wakuf musolah dirubah masjid tidak boleh kalau sudah wakuf sudah selesai dirubah masjid tidak boleh dirubah kalau wakuf masjid dirubah musolah juga tidak boleh yang paling sering itu kalau merubah itu dari wakuf musolah menuju ke masjid ini harus dulu sedikit jumlahnya kecil dulu musolah sekarang sudah besar mau saya bangun jadi masjid kalau begitu caranya yang dilebarkan jadi masjid tetap musolahnya nah penambahnya itu lalu diwakuf menjadi masjid bisa begitu yang lama jangan dirubah tetap musolah namanya jadi kalau mau memperluas musolah tadi untuk menjadi masjid jangan musolah dirubah tapi ditambah lagi untuk menjadi masjid begitu caranya jadi dengan demikian masjid tidak apa namanya jumatan tidak harus dilaksanakan di masjid di musolah juga boleh oleh karena itu jika musolah itu akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan jumatan tidak perlu merubah menjadi masjid karena memang wakuf itu tidak dapat dirubah-rubah begitu di ucapkan sudah tidak mencapai lagi karena wakuf itu di ucapkan selesai sudah ditar lagi tidak bisa kalau itu sore ya kalau kinaya tergantung niatnya selanjutnya hukum membangun masjid ini sedikit saja menurut para ulama hukum membangun masjid ini adalah farduqifaya karena masjid termasuk syiar min syairillah sehingga kalau ada orang istihza menghina pada masjid murtad hukumnya karena masjid syiar min syairillah oleh karena itu di setiap perkampungan itu harus ada masjid nah sekarang ini undang-undang menteri perumahan itu setiap developer yang menyediakan tempat perumahan itu harus menyediakan lahan untuk digunakan tempat ibadah masjid itu bagus karena itu harus ada nah tetapi ada khilaf ulama ada mengatakan tidak wajib ada mengatakan wajib jadi ada masjid masjid kemudian jamaah itu harus ada satu kampung kalau tidak ada masjid ada mengatakan dosa juga jamaah kalau satu kampung tidak ada yang melaksanakan jamaah maka berdosa karena farduqifaya sekarang kan biasanya itu jamaah itu yang rame itu maghrib isa subuh lor asar kadang prayi karena tidak ada pesertanya kan kerja semua waktu lama mengatakan tidak boleh dosa harus ada itu harus ada yang ngisi meskipun dua orang kalau tidak dosa hukumnya karena farduqifaya dan masjid alhamdulillah sebagian ada pun dan bahkan membuat musolat di rumah itu sunat hukumnya jadi setiap rumah itu sunat menyediakan ruangan untuk sholat itu sunat jadi itu ada hadis dari saya tidak salah yang merintahkan untuk membuat rumah fitur setiap membuat masjid fitur setiap rumah itu diperintahkan untuk ada tempat sholatnya maka menyediakan tempat sholat biasanya kan musolat rumah itu sunat kalau ada rumah tidak menyediakan tempat sholat itu makroh hukumnya meskipun bukan ruangan meskipun hanya ada apa namanya sajadah atau permadani atau hambal disediakan untuk sholat maka sunat hukumnya sebagian ulama berpendapat perkampungan yang setidaknya ada 100 rumah ya itu sunat untuk dibangun masjid dan ini ada khilaf semua karena itu sebaiknya satu perkampungan jangan ada tidak ada masjid meskipun lebih satu boleh jadi masjid tidak ada batasnya satu kampung ada 10 masjid boleh yang tidak boleh ketukarannya yang tidak boleh jadi boleh berapapun dan jumatannya hanya satu jadi tidak ada batasnya berapa batasnya tidak ada batasnya wakaf nah tadi saya sampaikan kalau kita mengkaji masjid tidak akan terlepas dari kajian wakaf apa itu wakaf saya mungkin tidak tidak begitu panjangnya disini karena biasanya kajian saya yang paling panjang ada disini di wakaf ini disini karena nanti bisa empat madhab jadi saya hanya shafi saja yang singkat saja wakaf itu dari kata wakofa wakofa itu habis ya tidak bisa kemana-mana kata para ulama wakaf ini adalah izalatul milqi bukan naklul milqi jadi ada naklul milqi ada izalatul milqi itu beda kalau naklul milqi itu mengalihkan kepemilikan seperti hibah kalau namanya B saya hibahkan ini kepada kamu itu namanya naklul milqi ini kepemilikan berpindah dari orang yang menghibahkan berpindah kepada orang yang menerima hibah dengan demikian ketika di wakaf ketika di wahibahkan maka kepemilikan jadi miliknya penerima hibah selesai yang hibah bukan babil lagi itu namanya naklul milqi ada izalatul milqi izalatul milqi itu melepaskan kepemilikan dari milik saya milik fulan dilepaskan bukan dialihkan kepada orang lain contohnya contohnya seperti yang paling gampang sampah itu kita beli air minum dalam gelas saya minum lalu kita kita buang itu namanya izalatul milqi begitu dibuang sudah bukan miliknya dia lagi datang tukang sampah pembulung sampah diambil pulih halal asalkan yang diambil itu botol bukan jemurannya kalau jemurannya bukan izalatul milqi nyolong jemurannya jadi sampah yang kita buang itu adalah sudah bukan milik kita karena sudah pemilik kita milik siapa tidak ada pemiliknya tidak ada pemiliknya siapapun boleh mengambilnya sama seperti ikan di sungai itu gak ada milqi siapa pun boleh ngambil kalau misalnya kita mancing baru milik kita kita dapatkan lagi gak ada milik lagi sudah boleh diambil orang lain dan namanya izalatul milqi bukan nakl milqi ini oleh karena itu eh saya sering membahas tentang biasanya di pondok itu ada banyak sisa warisannya santri yang lama ya kadang banyak warisannya kan ada bantal ada kitab ada macam-macam itu itu milik siapa itu dilihat dulu kalau itu barangnya itu sudah kumu bantalnya sudah bergambar pulau dunia sudah baunya buki nakal karuan itu itu sudah korenanya sudah kuat itu sudah dibuang sudah izalatul milqi jadi saya main buat sambil ambil barokanya asobanya pakai boleh gak apa-apa itu ada kitab sudah protolan nakal karuan ini dibuang sudah ini diambil boleh tapi kalau masih bagus jadi ada kalau ada masih bagus ada baju sarung BAS masih bagus jangan diambil borokahnya itu jangan jadi beda oleh karena itu barang-barang yang ditinggalkan oleh santri lama yang sudah jelek-jelek itu sudah ada korenah kuat itu sudah dibuang oleh pemiliknya sudah diakrot oleh miliknya oleh karena itu siapapun boleh untuk mengambilnya tamaluk namanya mengambil kepemilikan tanpa harus minta izin kepada pemilik sebelumnya karena sudah ada korenah i'rot asalkan barangnya itu barang yang membambang ada korena di i'rot oleh pemiliknya wakaf ini model izalatul milqi tapi izalah milqi itu min haithu rokobahnya bukan manfaatnya ini agak repotnya disini sebab orang yang mewakafkan ketika dia sudah mewakafkan maka benda itu sudah bukan miliknya wakif bendanya juga bukan miliknya mawkuf alih tapi milkunillah milkunillah milik Allah lagi yang mahbus mahbus itu latubah wa latuhabu gak bisa diapa-apakan sudah rokobah bendanya ada pun manfaatnya menjadi miliknya mawkuf alih dalam wakaf itu kan rukunnya ada wakif jadi yang mewakafkan namanya wakif yang menerima wakaf namanya mawkuf alih benda yang diwakafkan namanya mawkuf nah ketika dia diwakafkan maka bendanya mawkuf itu tidak beralih kepada mawkuf alih tetapi manfaatnya milik mawkuf alih manfaat dan benda itu hal yang berbeda manfaat benda itu berbeda ada itu manfaat ada benda terkadang ada orang memiliki benda tidak punya manfaatnya sebaliknya kadang ada orang punya manfaat tapi gak punya bendanya misalnya ini mobil kemudian saya sewakan oleh penyewa disewakan begitu disewakan manfaat mobil ini milik siapa? milik yang nyewa mobilnya milik siapa? yang punya jadi yang punya memiliki mobilnya tapi tidak punya manfaatnya yang nyewa punya manfaatnya tapi dia punya mobilnya karena manfaat dan mobil ini adalah rokokba dan ain tidak ada ain ada manfaat itu yang lain nah wakaf itu ketika diwakafkan maka bendanya itu sudah bukan miliknya wakif tapi bukan milik wakaf contoh misalnya Zaid mewakafkan barang ini kepada Umar boleh ini namanya wakaf kepada perorangan boleh itu maknanya benda yang diwakafkan oleh Zaid kepada Umar ini bendanya itu bukan dialihkan kepemilikannya pada Umar bendanya bukan milik siapa-siapa bukan milik Zaid juga bukan milik Umar milik kurnilah gak ada yang punya lagi tapi orang gak boleh mengambil tetapi manfaatnya menjadi miliknya Umar wakaf aleh dengan demikian beda kalau ada orang hibah sama wakaf beda ada Zaid mengatakan aku hibahkan benda ini kepada kamu kemudian iya aku terima maka manfaat dan bendanya berpindah menjadi miliknya yang menerima hibah kalau itu hibah tapi orang mengatakan aku wakafkan tanah ini kepada kamu boleh gak apa-apa namanya wakaf mu'ayan maka tanah ini kepemilikannya lepas dari miliknya yang mewakafkan tapi tidak berpindah ke yang menerima wakaf hanya saja manfaatnya wakaf ini miliknya yang menerima wakaf namanya rohi ul wakfi atau guladul wakfi nah oleh karena itu di dalam wakaf ini benda itu bukan dialihkan kepemilikannya tapi dilepaskan nah untuk apa agar supaya benda itu dimanfaatkan oleh maukuf aleh dengan demikian wakaf itu harus benda yang dapat dimanfaatkan tetapi bukan tujuan yang masyiat nah nanti kita bahas dengan demikian syaratnya wakaf itu harus orang yang sudah balik dan akil karena wakaf tadi wakaf ini bentuk akat namanya kata baru namanya akata baru itu adalah akat yang didasarkan pada kurbah pada sosial tidak tidak ada imban apapun oleh karena itu wakif orang yang mewakafkan harus orang yang bisa untuk bertabaruk yaitu anak orang yang sudah balik dan akil dengan demikian anak yang masih belum balik tidak boleh menjadi wakif harus sudah balik dan tidak ada syarat muslim orang kafir boleh wakaf karena muhammalan orang kafir boleh sah kita jual sama orang kafir boleh saya menyewa jual beli boleh asal bukan maksiat sah tidak apa-apa sehingga juga kita menerima hibah ada orang kafir ngasih kita diambil boleh tidak apa-apa asal jelas sumburnya bukan maksiat orang kafir mewakafkan tanah boleh misalnya ada orang kafir mewakafkan tanah untuk masjid boleh untuk pondok untuk madrasah sah tidak apa-apa kita ambil boleh seperti di Pasuluan di Pasuluan itu masjid di Porong itu di pertigaan Porong Masjid Kudi itu ada di pertigaan Pas pertigaan Porong di Ngempol itu itu ada Masjid Kudi itu dulu tanahnya itu dari Cina non muslim ada Cina non muslim itu bagus orangnya bagus orangnya itu sejermawan punya tanah luas kuaya kemudian dia mewakafkan tanahnya untuk masjid diambil di Banu Masjid sampai sekarang tapi tidak dapat pahala ya orang kafir tidak dapat pahala tapi korang kata para ulama kalau ada orang kafir berbuat kebajikan itu tidak mungkin dapat pahala karena pahala itu zamroh yang diambil di surga sedangkan orang kafir kan tidak bisa tidak punya tiket surga kan tiket surga harus matah mu'minan orang kafir tidak bisa hanya kata para ulama kalau orang kafir itu berbuat baik kebajikan kalau tidak ada imban apapun kayaknya kurang pas kan tetap alokasi tapi kasihnya beda dikasihnya itu di neraka itu ada diskon siksa dikurangi siksaannya jadi kalau di neraka itu ada neraka kelas VVIP ini neraka tingkat paling rendah jadi kalau ada orang kafir salawis kafir orangnya kafir bahil jahat itu di neraka yang VVIP sudah tapi kalau ada orang kafir baik dermawan ya maksud neraka tapi nerakanya yang neraka kelas 3 itu kata para ulama itu supaya ada imbalannya jadi supaya mereka kebajikannya tetap ada imbalan cuma imbalannya bukan berupa sawab tapi berupa diskon siksaan tadi itu takfifnya dengan demikian menerima sumbangan menerima hibah menerima wakof dari orang kafir hukumnya adalah sah meskipun dibuat masjid atau dibuat untuk madrasah dan lain-lainnya yang kedua tadi rukunya wakof ada wakif yang pertama yang kedua maukuf benda yang diwakafkan benda yang dapat diwakafkan obyek yang dapat diwakafkan harus benda yang dapat dimanfaatkan dengan tidak merusak pada benda-bendanya wakaf itu yang disebut dengan sodakoh jariah jadi sodakoh jariah itu itu kata para ulama itu di tak diarahkan dimaknai sebagai wakaf kenapa dikatakan jariah karena berlangsung ramah kenapa kok berlangsung ramah kalau wakaf itu kan tidak dapat dimiliki bendanya tapi dapat dimanfaatkan beda dengan hibah kalau hibah kan nakul milki kalau wakaf itu izalatul milki ala rokobahnya bukan manfaatnya oleh karena itu benda yang diwakafkan ini tidak boleh dijual oleh maukuf aleh karena maukuf aleh tidak memiliki pada bendanya hanya boleh untuk dimanfaatkan dan disewakan saya wakafkan tanah ini kepada kamu maka tanahnya bukan miliknya maukuf aleh milkunillah sehingga maukuf aleh tidak boleh menjual kenapa? karena syarat menjual itu harus memilih penjual harus memiliki pada benda dijual dia bukan memiliki tetapi kalau disewakan boleh dijual tidak boleh disewakan boleh kenapa? karena maukuf aleh memiliki manfaatnya tidak memiliki bendanya tapi punya manfaatnya oleh karena itu beda kalau hibah kalau hibah saya hibahkan pada kamu miliknya dia sudah dijual boleh tidak apa-apa oleh karena itu benda yang dapat diwakafkan harus benda yang dapat dimanfaatkan dengan tidak merusak pada bendanya dimanfaatkan berkali-kali tidak dengan merusak bendanya maka tidak sah wakuf pada benda yang manfaatnya itu untuk dirusak jadi manfaatnya itu merusaknya itu contoh seperti makanan makanan itu manfaatnya untuk dimakan maka tidak boleh tetapi kalau mewakufkan benda yang untuk digunakan lalu kemudian menyusut itu tidak apa-apa itu namanya insihak yang tidak boleh itu kalau manfaatnya itu dengan merusak bendanya seperti mewakufkan uang mewakufkan makanan mewakufkan makanan saya mewakuf apa mewakuf kerupuk ini tidak boleh kalau saya hibahkan kerupuk pada kamu sah tapi aku wakufkan kerupuk ini pada kamu tidak sah kenapa? makanan itu manfaatnya dengan merusaknya ada pun mewakufkan benda yang untuk digunakan tetapi menyusut kata penggunaan namanya itu tidak apa-apa kalau kalau dikitabkan ma'abaku yainihi seringkali ada sering saya paham kalau ma'abaku yainihi berarti mewakufkan sandal tidak boleh karena sandal kalau dipakai kan kurang kan itu bukan begitu maksudnya ma'abaku yainihi itu maksudnya ketika dipergunakan bukan dengan merusak bendanya adapun kemudian benda itu menyusutkan penggunaan ya pasti karena tidak ada benda ini yang tidak ada yang langgang kecuali Allah semua dirusak oleh karena itu yang dimaksudkan ma'abaku yainihi itu sekira apabila digunakan penggunaannya itu bukan dengan cara merusaknya maka kalau menggunakannya dengan cara merusaknya maka tidak sah seperti makanan adapun kalau menggunakannya itu bukan cara merusaknya namun menyusut maka itu boleh tidak apa-apa nah dari kaedah ini dari kaedah ini para ulama kemudian membahas tentang yang pertama bagaimana hukum mewakufkan air jadi ada air diwakufkan untuk masjid ini air ini aku wakufkan untuk masjid sah apa tidak sebagian ulama mengatakan tidak sah kenapa karena manfaatnya air itu dirusak jadi itu diistihlak pakai wudu kan hilang kan maka tidak sah sebagian mengatakan tidak sah karena air itu bukan silak itu menyusut yang kedua mengenai wakuf uang apakah boleh mewakufkan uang kebetulan sekarang ini sudah diterbitkan undang-undang wakuf tunai undang-undang wakuf tunai itu sudah mulai digulirkan sekitar tahun 2005 itu masih dalam bentuk perpu masih bentuk RUU RUU kemudian saya ikut membahas di Donohudan di Solo itu masih RUU itu salah satunya adalah mengenai rancangan undang-undang tentang wakuf tunai wakuf tunai wakuf tunai sekarang sudah disahkan menjadi undang-undang wakuf tunai bahkan sekarang sudah ada lembaganya yang bentuk undang-undang wakuf tunai itu dan sekarang lembaga-lembaga seperti lembaga-lembaga yang mengumpulkan zakat infak itu biasanya juga mereka menyediakan dana untuk wakuf tunai wakuf tunai itu adalah mewakufkan uang uang diwakufkan bagaimana hukumnya kalau madhab safi'i ini sengaja saya sampaikan karena ini sekarang lagi lagi trend ya lagi banyak apa namanya wakuf tunai ini sekarang lagi banyak dikembangkan malah sekarang itu kemarin kemarin saya dihubungi salah satu konsultan aksa mandiri konsultan jahatimur aksa mandiri itu tanya ke saya orang santri dia tanya ke saya mengenai wakuf asuransi ada lagi lebih rumit lagi wakuf asuransi bulit pokoknya saya diceritai kemudian saya masih saya menjanjikan nanti saya pelajari dulu modulnya bagaimana modulnya itu ada wakuf asuransi wakuf asuransi juga pengembangan dari wakuf tunai nah sekarang ini lembaga-lembaga yang menghimpun dana untuk sosial itu sekarang itu lagi banyak menggunakan memawakan undang-undang wakaf tunai ini wakaf tunai itu uang diwakafkan kalau ikut madhab syafi'i jelas tidak sah pasti tidak sah kenapa? karena ini tadi menyalih prinsip ma'abhaqo'aidi dalam syafi'i tadi kan syaratnya ma'abhaqo'i a'ini kenapa? karena ini sotakojariyah kan mulanya kenapa sih sotakojariyah apa sih bedanya orang mewakafkan dan itu sebenarnya pahalanya sama cuman kalau dihibahkan itu gak ada jaminan gak ada jaminan akan berlanjut ini saya saya hibahkan ya tanah ini sama kamu ya nanti buat kamu apa namanya saya hibahkan untuk panjenengan nanti bisa untuk tempat pendidikan atau apa oh dihibahkan ya dihibahkan dijual boleh habis sudah pahalanya sudah kan yang punya kan tentu agak kecewa tapi kalau aku wakafkan ya nah maka gak bisa sudah maka dikatakan sotakoh cari anak uang tunai itu tidak menipersip itu uang tunai itu manfaatnya adalah untuk dijual untuk digunakan sehingga ala jual beli begitu dibuat beli habis sudah gak bako a'inih maka Imam Syafi'i menyatakan wakaf tunai patau semuanya patau dengan demikian uang kotaan masjid itu infak itu yang dimasih ngasih itu jelas bukan wakaf tapi itu adalah sodakoh nah cuman orang kita menyebut dengan jahriyah jadi ini sebenarnya salah kapra kapra salah jadi jahriyah sodakoh jahriyah itu kalau dalam istilah syarih itu diarahkan kepada wakaf karena sodakoh din jahriyah din gak wakaf tapi kita gak kita pokoknya kalau nyumbang ke masjid nyumbang ke pondok namanya jahriyah ya itu gak apa-apa lah hanya nama saja tapi itu bukan wakaf jelas bukan wakaf jadi uang yang disumbangkan di pondok uang yang disumbangkan kepada masjid maka bukan wakaf tetapi itu milik namanya kenapa? karena tidak sah mewakafkan uang dalam matah syafi'i jadi uang yang diinfak itu adalah hasil sodakoh orang menyebut dengan sodakoh jahriyah gak ada masalah namanya tapi maksudnya itu milik bukan wakaf tetapi dalam madhab abu hanifah oleh karena nanti kita bahas bagaimana cara memperlakukan uang-uang yang dihimpun dari kas masjid itu jadi kita bahas dari sini awalnya tetapi madhab Hanafi berbeda menurut madhab Hanafi uang itu bisa diwakafkan tapi untuk wakaf yang produktif bukan konsumtif boleh kenapa? karena ketika dijadikan produktif itu sepertinya tidak jadi misalnya aku wakafkan uang ini misalnya pada masjid Baitur Rahman uang 100 juta diterima oleh pengguna masjid maka wakaf ini tetapi penggunaannya bukan untuk konsumtif tidak boleh beli karpet tidak boleh beli kipas angin tidak boleh tapi digunakan untuk membuka usaha nanti kita bahas bagaimana masjid punya usaha nanti kita bahas buat toko ya dibuat kula anini pokoknya sifatnya itu produktif bukan bersifat konsumtif sah menurut madhab Abu Hanifah nah disini pintu masuk wakaf tunai itu disini pintu masuk wakaf tunai itu maka dalam maka di dalam undang-undang wakaf tunai itu jika oleh lembaga itu jika diwakafkan pada lembaga untuk kemudian uang itu dijadikan sebagai modal usaha yang keuntungannya untuk kepentingan sosial misalnya terus menerus begitu maka boleh atau diwakafkan ke pondok untuk dijadikan sebagai modal usaha yang keuntungannya untuk dijadikan sebagai kebutuhan apa namanya operasional pondok itu maka boleh menurut Imam Abu Hanifah tetapi kalau ikut madhab syafi'i tidak boleh sama sekali kemarin beberapa waktu yang lalu saya disegiri juga membahas mengenai wakaf tunai ini dan apa namanya kita diputuskan kalau memang untuk digunakan sebagai modal usaha untuk keuntungan sosial indaabihanifah boleh karena ada tuntutan dari berbagai lembaga-lembaga keuangan sosial itu sekarang banyak orang yang akan mewakafkan jadi mereka itu kalau menyumbang itu rasanya masih kurang sek akhirnya mereka mewakafkan dan dipendirikan pada lembaga-lembaga ini boleh tidak apa-apa tapi harus amanah ini supaya dikembangkan nanti hasilnya seluruhnya untuk kepentingan muslimin itu sah menurut madhab Abu Hanifah jadinya wakaf tunai itu hukumnya adalah khilaf kalau madhab syafi'i tidak sah mutlak kalau madhab Hanafi boleh tapi digunakan untuk yang produktif jadi kalau misalnya ada orang mau mewakafkan uang pada masjid indal Hanafi boleh tapi tidak boleh diberikan dijadikan untuk yang konsumtif diberikan apa namanya karpet beli kipas angin tidak boleh tapi digunakan untuk modal usaha berikutnya sehut wakaf jadi rukunnya rukunnya wakaf jadi wakif satu sudah maukuf sudah nomor tiga sehut 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 atau kalimat wakaf yang pertama apa sehut sehut itu sesuatu yang menunjukkan di dalam akad itu sehut sehut itu wakaf harus diucapkan secara lisan tidak cukup dengan diucapkan dalam hati saja jadi wakaf itu tidak cukup dengan niat tapi harus disampaikan yang pertama dengan lisan tentunya atau dengan tulisan yang kita bahas maka kalau ada orang masih berniat nanti tanah saya akan saya wakafkan masih akan belum wakaf maka belum wakaf karena wakaf harus sehut insya harus sehut yang insya tidak tapi kalau akan saya wakafkan sudah 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 nanti bisa tanah saya nanti akan saya wakafkan itu sedangkan begitu kok tidak jadi tidak apa-apa aduh tidak jadi yang ini ditaruh ahli neman saya tidak apa-apa ya berkoro di dosa kampung urusan belakangan itu tapi tidak apa-apa itu bukan mencabut wakaf apa mencabut wakaf tidak karena kalian banyakan akan saya wakafkan belum diwakafkan masih ada niat untuk diwakafkan belum ada saya wakafkan dalam undang namanya ikru wakaf sama seperti nazar nazar itu harus diucapkan kalau nazar itu masih ada hati bukan nazar namanya azam namanya oleh karena itu harus diucapkan dengan apa lisan dengan cara lisan atau dengan tulisan kalau tulisan disertai dengan niat ada niat kalau tulisan oleh karena itu kalau tidak dengan dua-duanya ini maka tidak sah belum wakaf belum menjadi wakaf nah pertanyaannya kalau saya tanya penyelingan misalnya itu masjid di Alunun Sulu itu masjid apa namanya masjid agung ya saya tanya itu dulu yang yang wakafkan mengucapkan apa tidak itu ada gak bukti tulisannya aku wakafkan itu ada apa enggak kira-kira ada yang tahu enggak nah pertanyaannya lulai gak merupakan si apa maka kata para ulama kalau ada bangunan sudah bentuk masjid ada pengimamannya ada kubahnya dan orang sekampung menyebut masjid ya contoh masjid agung masjid agung itu orang Saksulu menyebut masjid sudah bukan Saksulu Saks Indonesia menyebut masjid kalau ditanya apakah ada bukti fisik rekamannya dulu mengucapkan aku wakafkan jadi masjid ada apa enggak apalagi apa enggak rekaman YouTube-nya enggak ada ada enggak surat-suratnya enggak ada enggak ada tapi sekampung bahkan se-Indonesia mengatakan masjid maka masjid sudah dianggap masjid se-etikaf jadi enggak ini mesti enggak ya tanya dulu pak ini mesti bukan bapak saya main tahu siapa yang kubah ini oh itu anaknya eh bapak kamu ngomong apa dulu betapa enggak saya mau di kubah disitu enggak perlu pokok ada bangunan yang orang semua menyatakan masjid seorang masjid jadi syarat se-ikut ini syarat secara normatif secara normatif kalau ada orang mau wakaf penting ini sampaikan kalau ada kita atau kita mau kepenting malah kalau sekarang itu tidak jangan hanya se-ikut ya sekarang itu harus dimasukkan notaris degak ngono nanti hilang itu masjidnya itu banyak kasus masjid hilang karena tidak ada bukti fusurat makanya di LTMU di Pasulandu kita punya program sertifikasi masjid bertahap kita applykan masjid ada sertifikatnya kenapa banyak apa namanya kasus tukaran gara-gara rebutan masjid karena sudah tepat strategis kemudian anak cucunya sudah sudah berbeda diklaim enggak bapak saya enggak mau kapan dulu itu enggak ada surat sudah kapan hari itu ada di daerah di dekat Borosari itu ada tanah di sebelahnya masjid di Jayaan ya ada tanah masjid itu semua orang mengatakan itu wakuf bapaknya wakufkan dulu tapi enggak ada bukti fisik anaknya enggak mau enggak wakuf bapakku ibu ya sudah kalah kita jadi serahkan sama keluarganya malah sampai ditutup sama ditutup sama keluarganya itu saking marah gara-gara apa gara-gara keluarganya itu enggak dikasih tempat ngimami di masjid ya nanti kita makanya penting itu ini soal ngimami jadi penting ngimami itu juga akhirnya pegel di pager enggak beli liwat orang kampung sampai akhirnya diklaim bapak saya enggak mau kapan padahal semua orang kampung menyatakan itu bapaknya mau kapan dan sudah enggak ada fisik yang kita kasihkan maka sekarang itu penting masjid-masjid harus harus apalagi di kota di suhu kota-kota besar ini rawan terjadi penyerupotan tanah maka penting di samping ada serot juga ada bukti fisik kalau perlu sampai sertifikasi tanah untuk mengurus itu perlu terlalu apa namanya ada ada biaya operasionalnya nanti boleh ngambil lengkas masjid untuk itu boleh karena ini untuk kepentingan apa namanya supaya lebih aman masjidnya tetapi dalam konteks kita menetapkan hukum masjid tidak perlu ada sertifikat maka tidak usah sertifikat dipotokopi diletakkan di depan supaya tahu orang di masjid tidak perlu kalau begitu tidak sah etikaf tidak perlu tapi dalam konteks untuk memberlakukan hukum masjid tidak perlu kita menelusuri apakah betul ini ada sehukur wakaf atau tidak yang penting semua orang sudah mengatakan masjid cukup itu berarti hukumnya masjid sah untuk etikaf sah untuk berikutnya berikutnya nah menurut sebagian ulama jadi secara umum secara umum secara umum saya wakaf itu harus pakai sehukur kecuali kecuali dalam satu masalah nanti akan saya akan lebih panjang yaitu kalau ada orang masjid dibangun secara suadaya orang bangun masjid itu macam-macam semacam-macamnya kadang-kadang ada orang masjid itu suadaya jadi dari nol kemudian menghimpun dalam masyarakat ada yang nyumbang uang nyumbang semen nyumbang macam-macam akhirnya menjadi masjid pertanyaannya siapa yang mengucapkan sehukur wakaf apa yang nyumbang semen apa yang nyumbang uang padahal tadi wakaf uang tidak tidak sah sementara masjid pasti wakaf maka bagaimana kalau ada masjid dibangun secara suadaya masyarakat urunan ya sekarang ini kan banyak masjid urunan kan karena sekarang ini banyak masjid dibangun dengan bondonekat ya pokoknya ada fondasi lainnya urusan belakangan sudah nanti caranya bisa kotorik nanti nah ini bagaimana kalau masjid dibangun dengan cara begini siapa yang mengucap sehukur wakaf ini menurut sebagian ulama diantaranya yang difatwakan oleh Syekh Abu Hamid dalam kitab lain namanya Syekh Abu Muhammad Wallah alamnya mana yang benar Abu Hamid Abu Muhammad menyatakan masjid yang dibangun secara suadaya itu tidak perlu sehukur ya seorang masjid langsung masjid sendiri sudah berarti ini ada pengecualian terkadang terkadang ada masjid ya wakaf tapi tidak perlu ada sehukur jadi tidak perlu orang yang nyumbang semen yang nyumbang botol nyumbang wadi tidak perlu sehukur wakafkan untuk masjid tidak perlu begitu begitu diterima panitia kemudian dipasang jadi masjid masjid seorang masjid dan menurut Imam Abu Hamid atau Abu Muhammad berarti ini adalah masalah pengecualian dari syarat umum wakaf harus ada sehukur terkadang tidak butuh kepada sehukur berikutnya maukuf maukuf yang disebutkan oleh wakif saya wakafkan untuk zahid saya wakafkan untuk umar untuk bakar untuk abisi disampai orang seratus abisi disampai orang seribu itu namanya mu'ayyan ya berarti hanya untuk itu saja yang kedua ada kalanya wakaf wada huyru mu'ayyan tidak dinyatakan misalnya wakaf kepada wakaf kepada fakir miskin wakaf kepada muslimin wakaf kepada penduduk desa A wakaf kepada para fukoro wakaf pada para santri anak-anak yang mondok anak yatim itu namanya wakaf huyru mu'ayyan karena tidak dinyatakan orang-orangnya nah wakaf mu'ayyan huyru mu'ayyan ini ada pengaruhnya di dalam kobul apakah dalam wakaf itu harus ada kobul atau tidak kalau wakaf itu mu'ayyan harus ada kobul kalau huyru mu'ayyan tidak harus ada kobul penting-penting yang mondok kenapa kalau mu'ayyan karena ada orang yang diterima ada ijab kobul tapi kalau huru mu'ayyan tidak ada ijab kobul baik ini ini panjang tapi saya potong saja tidak perlu sudah kita sudah kita ini ya saya singgit sedikit saja sudah salat sehukum wakaf alim mu'ayyan ini dalam wakaf sebetulnya kita lewati saja kita lewati saja ini kita lewati ini panjang ini ini biasanya di anak pondok biasanya dipakai ini model wakaf masjid sekarang kita masuk ke kembali ke masjid lagi jadi tadi wakaf hanya sekilas kita harus tahu dulu apa itu wakaf dan bagian masjid wakaf karena tadi setiap masjid pasti wakaf sekarang kita balik lagi tadi dari paparan tadi dapat kita simpulkan masjid adalah tempat yang diwakafkan untuk masjid ada pun syarat wakaf dan rukun sudah kita bahas tadi harus ada begini 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 sudah selesai lantas kita bahas sekarang bagaimana prosesnya dari benda menjadi benda yang bukan masjid menjadi masjid menjadi wakaf masjid ada beberapa model ini model ini penting karena akan berkaitan dengan tindakan selanjutnya dan akan berbeda-beda dampaknya yang pertama begini ada model wakaf masjid model wakaf yang maksudnya adalah dari yang tidak yang bukan masjid menjadi masjid dari obyek bangunan obyek tanah atau obyek yang tidak bergerak yang bukan yang non masjid berubah menjadi wakaf masjid model yang pertama dengan cara bil jakli atau bil wakfi jakli masjid ya contoh begini ada sebidang tanah diwakafkan oleh wakif menjadi masjid seperti perkataan wakif begini aku jadikan tempat ini sebagai masjid misal begini satu kampung A kampung A ini sepakat akan mendirikan masjid tentu sebelum dibangun masjid pasti ada rapat dulu kan melipatkan toko masyarakat kemudian aparat aparat kumpul nah tentu yang pertama dicari lokasi dimana tanahnya sia dimana lokasinya misalnya masih belum ada tanahnya lalu ada salah satu yang menawarkan sudah kalau mau bermasjid di tanah saya tanah saya yang di sebelah pendopo itu aku wakafkan jadi masjid jangan begitu pemilihan mengatakan tanah saya yang di utara pendopo itu aku wakafkan menjadi masjid karena memang kampung ini akan mendirikan masjid kalimat itu berimplikasi hukum semua bagian tanah yang dimaksud tadi soro masjidan langsung jadi masjid sudah gak perlu nunggu ada bangunannya kenapa tadi masjid tidak harus ada bangunan meskipun tanah masjid malah di kitab ada masjid musya itu musya itu adalah yang tidak muayan contoh begini misalnya ada tanah satu hektar tanah hektar kemudian warisan dari bapak bapaknya diwarisan oleh dua anak anak A anak B berarti tanah satu hektar ini 50% milik A 50% milik B belum dibagi masih milik suyu lalu yang B mengatakan begini bagianku dari tanah itu aku wakafkan jadi masjid boleh tidak apa-apa namanya makhul musya maka harus dikismah silahkan tentukan yang mana yang kanan atau yang kiri dipisah ini yang bagian A yang bukan masjid ini miliknya B yang diwakafkan jadi masjid langsung masjid begitu masjid ada perempuan head duduk situ tidak boleh ada ada orang junuk diam tidak boleh ada sapi masuk situ tidak boleh meskipun belum dibagi kalau belum dibagi semuanya tidak boleh karena masih suyu kalau dibagi meskipun belum ada bangunannya tidak boleh di situ kenapa sudah dijadikan masjid dengan demikian kalau pemilik tanah mengatakan tanah saya yang di sebelah pendopo itu aku wakafkan aku jadikan maaf ada dua ada aku wakafkan ada aku jadikan itu beda kalau dia mengatakan aku wakafkan jadi masjid maka ittifak ulama tidak ada khilaf sudah soro masjidan bimu jari binai kalau aku mengatakan aku jadikan masjid ada khilaf masjid asoh jadi masjid maka seluruh hamparan tanah itu masjid dengan demikian yang repot panitianya kalau bangun masjid maka seluruh bagian tadi difungsikan menjadi masjid tidak boleh di depannya tempat parkir pinggirnya tidak boleh kenapa karena sudah menjadi tanah masjid sehingga difungsikan menjadi masjid maka kalau dibangun yang luas tanahnya sebelah sana itu masjidnya depan ada tempat parkirnya karena sekarang tidak perlu ada parkirnya bikin bangun toilet sebelah sini tidak boleh karena semua sudah menjadi masjid kan susah kan nah yang repot panitianya dan kalau sudah di ucapkan tidak dapat ditarik lagi kalau sore kalau ngomongnya aku 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 akan menjadi masjid ya sudah kok begitu saya merubah sudah kasep sudah maka semua jadi masih kotak itu poskambling itu oleh karena itu cara ini sebaiknya dihindari kalau memang rencana rencana pembangunan model seperti itu model seperti tadi model seperti rencana membangun dari nol lalu ada orang yang menyediakan tanahnya kalau begitu modelnya kita hindari dulu nah disini pentingnya kita pentingnya tokoh ustadz atau apa disini untuk mengarahkan nah orang alam kan tidak tahu kan mereka punya maksud baik kan oleh karena itu sebelum terjadi ya ini harus tahu ini jadi diarahkan dulu supaya tidak sampai mengganggu pada proses berikutnya yang kedua nah ini yang paling lunak jika cara proses mendirikan masjid itu dari nol tadi jadi rapat kesepakatan warga akan mendirikan masjid di kampung tadi kemudian nol mulai dari tidak ada tanahnya sekali belum punya tanah yang akan digunakan untuk bangun masjid maka sebaiknya sebaiknya menggunakan cara B ini nah Pak Haji yang akan menyumbangkan tanah tadi jangan mengatakan aku susah nanti sebaiknya menggunakan cara ini bagaimana wakaf tanah agar dibangun masjid itu beda wakaf tanah menjadi masjid dengan wakaf tanah untuk dibangun masjid itu beda meskipun nanti sama maksudnya tapi beda kalau begitu maksudnya artinya tanah yang diwakafkan itu tidak dijadikan masjid tetapi tanah itu diwakafkan kepada kaum muslimin untuk difungsikan sebagai tempat didirikan bangunan masjid tadi kan saya sampaikan masjid tidak harus dengan tanahnya masjid bisa tanah tanpa bangunan bisa bangunan tanpa tanah nah disini kita ambilnya oleh karena itu ketika dia mengatakan aku sudah saya punya lahan dimana sebenarnya sepapun dapur itu saya punya lahan luas itu sudah wakafkan itu aku wakafkan untuk dibangun masjid bukan dijadikan masjid atau agar dibangun masjid maka dia maksudnya tanah itu diwakafkan kepada kaum muslimin dengan syarat dibangun di dalamnya diatasnya adalah masjid maka selama belum ada masjid yang berdiri disitu bukan masjid tetapi tanah maukuf adalah muslimin sehingga orang yang lewat situ tidak apa-apa biasa kan begitu orang bangun masjid masih bertahap kan sudah siap tanahnya masih nyari uang nunggu setahun sampai sepuluh tahun misalnya tidak jadi-jadi ya bukan masjid jadi kalau ada orang lewat situ tidak apa-apa beda kalau tadi sepuluh tahun belum jadi ya sudah masjid dari awal sampai masjid sudah kalau dia mengatakan wakaf itu masjidan sudah langsung menjadi masjid kan susah nanti ini bedanya maka yang kedua dengan begini caranya maka tanah itu tidak seluruhnya harus digunakan masjid maka boleh masjid ada jedingnya ada boleh tergantung uruf yang berlaku saat sehot wakaf diucapkan dia kan mengatakan namanya ini wakaf bisyartin yang mujumal wakaf yang mujumal dia kan seolah-olah mengatakan aku wakafkan tanah ini menjadi aku wakafkan tanah ini kepada kaum muslimin agar dibangun masjid berarti ini syarat yang mujumal masjidnya yang model bagaimana apa masjid semuanya apa ndak apakah ada tempat parkirnya ada jadinya apa ndak wakif tidak memberinci tapi mengujumalkan kalau wakif itu mengijumalkan maka dikembalikan kepada uruf yang berlaku saat itu kalau saat itu urufnya dimana-mana masjid di tempat itu di pinggir jalan mesti orang gompar kiri ada jedingnya ya maka boleh disisakan lahan untuk parkir jeding asalkan tidak membeli masjidnya jalan masjidnya cuma sekian parkirnya panjang ya bukan masjid untuk parkir namanya itulah asal disisakan dikit tempat parkirnya wajar boleh kemudian ada jeding boleh jadi semua tanah tadi tidak harus difungsikan sebagai masjid boleh disisakan untuk marofiknya untuk fasilitas penunjang masjid sesuai uruf yang berlaku ini cara yang paling fleksibel yang gampang oleh karena itu sebaiknya diarahkan misalnya Pak Haji saya mau punya tanah ya apa kalau itu ya sudah gini Pak Haji kalau jenengan mau menyebutkan itu saya mau ucapkan begini ucapkan kalimat aku wakufkan tanah itu agar dibangun masjid jangan dijadikan sebagai masjid susah panitir nanti nah kalau begitu bisa mengikuti perkembangan apa sesuai dengan yang berlaku pada masa itu ini penting tinggal tinggal dikit lagi nanti nanti kita berhenti di saat 12 ini mungkin sesuai dah c wakaf bangunan menjadi masjid ini contoh tadi contoh yang saya sampaikan wakaf model masjid di apartemen ya wakaf model masjid itu bisa yang pemerintah mengatakan aku bukan masjid boleh kalau begitu atau begini misalnya ada orang kaya ada orang kaya dia bangun masjid semuanya dia semua tanahnya semua dia ada tanah satu hektare dibangun masjid namun ada jedingnya ada tempat mainnya ada tipikinya ada macam-macamnya ada macam-macamnya ini caranya supaya lebih tepat cara bikini wakafnya untuk masjid bangunannya jangan langsung diwakafkan dulu bangunan dulu jadi bangunan masjid baru dia mengatakan bangunan ini aku jadikan jadi masjid nah kemudian di pinggirnya itu ada tempat main anak ada tipik atau apa-apa bedakan aku wakafkan semuanya untuk umumul muslimin nah kalau gitu enak maka semua tempat-tempat yang di pinggir tadi bukan menjadi miliknya masjid bukan menjadi masjid tapi menjadi untuk masjid muslimin contoh paling gampang seperti di masjid ada di masjid kubak emas dimana itu masjid kubak emas itu di Jakarta depok itu konon yang bangun kan orang satu orang ya janda kaya janda cantik lagi kata ya kaya itu kaken duit jadi kebanyakan uang bikin masjid jadi kubak emas itu katanya semuanya jadi ya saya belum kesana saya belum tapi biasanya kalau ziarah biasanya ada yang mampir kesana kalau ziarah wali songong itu ziarah wali kesekian itu kesana biasanya itu katanya itu ada tempat mainnya ada macam-macamnya nah caranya begitu tadi kalau sudah jadi baru dikatakan Agawakon bangun menjadi masjid tanya untuk muslimin tapi kalau yang mengatakan untuk masjid semuanya ya maka tidak bisa semuanya menjadi masjid nanti yang terakhir wakaf bangunan tanpa tanah menjadi masjid ini seperti yang banyak dilakukan di apartemen ya di apartemen atau di mall kadang di mall itu ada aturan pemerintah di apartemen itu harus menyiapkan ruangan tempat ibadah jadi kalau developer kalau membangun apartemen harus ada ruangan yang disediakan tempat ibadah kalau mall mungkin mungkin kalau mall biasanya di mall juga ada kan kadang-kadang ada mall itu ada di masjid di dalamnya itu sah tidak apa-apa kalau pemiliknya mengatakan sudah tempat satu ruangan ini aku sediakan aku akan untuk masjid maka seorang masjidan yang masjidnya mana iya ruangan ini atas bukan bawah bukan namanya wakful olwi dina sufl atau suri dina olwi jadi boleh saya pernah melihat ada model masjid itu di masjid apa namanya masjid Surabaya itu masjid yang bagus Surabaya di tol itu masjid akbar ya dan di malang lagi itu ada masjid bawahnya jeding di masjid jadi bawah ini jeding atas masjid seperti di akbar atau ada lagi di malang ada lagi begitu jeding bagaimana itu caranya ini bisa begini jadi bangun dulu dibangun dulu bawa jeding setelah selesai baru aku wakufkan atas ini jadi masjid yang bawah untuk muslimin begitu caranya tapi kalau sudah dari awal tanahnya ada tanah masjid lalu dibangun masjid model begitu tingkat bawah jeding di atas masjid nabuhuli kenapa? memfungsikan masjid sebagai tempat untuk jeding jadi kalau ditanya Ustaz bagaimana itu ada masjid di bawah jeding boleh apa enggak? ya tergantung gimana dulu cara prosesnya itu bisa benar bisa tidak kalau dia kalau pintar ya bisa caranya tadi bangun dulu selesai baru yang tingkat atas dibangun sebagai masjid yang bawah bukan masjid kalau gitu boleh enggak apa-apa jadi boleh masjid di atas jeding enggak apa-apa jadi tidak selamanya tidak boleh gitu caranya ini kumat lagi sudah berhenti baik saya kira itu sesi pertama nanti kita lanjutkan untuk berikutnya